Pemirsa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Ma'a Esa yang telah memelihara bumi. Sebuah desa di kawasan Surabaya Barat melaksanakan Tegal Desa. Lebih simewa berbagai macam ancak yang dihiasi dengan sayur dan buah-buahan, pawai keliling kampung, dan diperbutkan warga. Tradisi adiluhung nenek moyang warga Dukoh Kapasan, Kelurahan Sambikrep, Surabaya, atau yang lebih populer Tegal Desa, atau Sedegah Bumi, masih lestari hingga kini. Tradisi ini dilaksanakan secara turun-temurun sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Ma'a Esa atas semua nikmat karunia yang dilimpahkan ke warga. Dalam acara Tegal Desa tahun ini, terdapat pawai ancak rasasa, berupa tangan berdoa, ular naga, kuda troya, dan lainnya yang dihiasi dengan sayuran dan buah-buahan. Warga juga membawa nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauk ayam panggang. Setelah berdoa untuk keselamatan warga, tibalah yang ditunggu-tunggu, yakni berebut sayur dan buah-buahan. Semua warga, baik orang tua, laki-laki, perempuan, dan anak-anak turut serta berebut ancak sebagai bentuk kegembiraan. Warga berharap satu tahun ke depan dapat menjalani hidup dengan damai, tentram, dan sejahtera, serta dijauhkan dari balap penyakit dan bencana alam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Soni Hermawan, Ainews, melaporkan.